Halo selamat malam sahabat-sahabat Kompas Nusantara, apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Hari ini tanggal bagus nih, tanggal 9, bulan 9, 2020, keren banget ya. Semoga hari ini sharing saya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat Kompas Nusantara. Sekali lagi saya disini tidak bermaksud untuk mengurui ataupun mengajar, tidak. Disini saya mau sharing aja. Saya sharingnya apa? Sharingnya dari buku saya yang kelima yaitu Strive for Excellence. Saya akan sharing juga bagaimana ketika saya meniti karir dan juga ketika saya dari masih kecil deh gitu ya. Nah, kan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau memperkenalkan siapa sih Alice itu gitu ya. Nah, ini adalah Alice ya. Tapi ini adalah Alice in Wonderland. Ya, jadi kalau Alice in Wonderland tinggalnya memang di Wonderland. Dan saya bukan Alice in Wonderland. Saya Alice Sutrisna. Kalau dari namanya teman-teman tentu langsung nebak ya. Ini mesti orang Sunda. Iyalah, kalau orang Jawa kan Sutrisno. Tapi ada juga loh yang bilang saya Alice Sutrisno. Lupa kali dia. Nah, teman-teman jangan lupa ya. Saya Alice Sutrisna. Saya lahir di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Makanya memang dibilangnya orang Sunda. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Nah, kalau orang Sunda itu enak banget. Tinggal dikasih sambal, lepas di kebun. Hidup itu kalau orang Sunda ya. Nah, jadi memang kami dari keluarga yang sederhana. Ayah ibu saya bekerja di pabrik. Anaknya banyak lagi. Anaknya ada tujuh. Saya anak ke-enam dari tujuh bersaudara. Kalau kata bahasa Jermannya gitu. Itu adalah pengais bungsu katanya ya. Nah, saya dulu waktu sekolah lumayan. Nilainya tuh lumayan, rada bagus-bagus gitu ya. Sehingga orang tua saya pada waktu itu bilang bahwa anak-anaknya ini itu harus sekolah dan menimba ilmu. Kalau bisa semuanya lulus kuliah. Kenapa? Karena ayah dan ibu saya tidak lulus sekolah gitu ya. Ayah saya cuma sampai SMA. Ibu saya malah cuma sampai SD ya. Jadi memang kami dari keluarga yang sederhana lah ya. Saya nggak pernah mau bilang miskin ya. Bilangnya sederhana. Jadi kita tuh semua harus menggunakan kata-kata yang tepat. Katanya begitu ya. Nah, ketika saya selesai SMA. Ibu saya pada waktu itu yang menderita kelumpuhan ya. Karena memang saking sedihnya. Jadi ibu saya tuh sedih banget ketika ayah saya meninggal. Pada waktu saya masih SMP ya. Jadi pada waktu saya SMP, ayah saya meninggal. Hanya tinggal ibu saya seorang diri. Kemudian dua tahun kemudian ibu saya kena stroke ya. Jadi pada waktu itu saya SMA. Ya, ketika ibu saya kena stroke. 6 bulan tuh di rumah sakit. Ya, betul-betul koma. Jadi saya 6 bulan menemani ibu saya di rumah sakit pada waktu itu. Anyway, singkat cerita. Setelah saya lulus SMA, keluarga saya semua juga mengatakan bahwa kita harus ya merubah lah ya. Yang namanya nasib gitu ya. Saya termasuk yang beruntung karena saya anak ke-6. Jadi kakak-kakak saya mengumpulkan uang gitu ya. Kemudian mengizinkan saya untuk pergi ke Australia. Kenapa Australia pada waktu itu? Karena Australia tidak ada biaya kuliahnya. Hanya kita bayar biaya administrasi yang tidak terlalu besar ya. Pada waktu itu. Kalau mungkin sekarang cuma sekitar Rp350.000 lah setahun gitu ya. Nah, jadi kumpulin uang untuk apa? Untuk tiket satu kali jalan ke Australia. Dan memang dari awal sudah diniatkan. Ya, diniatkan untuk bekerja di sana. Jadi memang saya satu minggu aja di sana. Sudah beres, tempat tinggal, segala gitu ya. Masih naik bank pada waktu itu di tempatnya teman saya. Saya langsung cari kerja. Kerjanya macam-macam waktu itu ya. Apa aja deh yang bisa dapat. Jadi tukang antar susu, hayuk gitu. Disuruh antar flyer-flyer ke rumah-rumah, hayuk. Kerja jadi tukang cuci piring di restoran, hayuk. Jadi pelayan, hayuk gitu ya. Nah, karir saya yang terlama, karir nih ya, gitu. Adalah bekerja di fish market, di pasar ikan. Nah, ini adalah penampakannya ya. Penampakannya The Costi Bros. Di situ, saya kerjanya 3 tahun ya. Awalnya itu saya ya tukang nyuci-nyuci gitu juga sih, sebetulnya ya. Kemudian, ya diminta untuk mulai tuh. Mempersiapkan ikan-ikan ataupun udang atau apapun lah yang dijual di sana ya. Lumayan tuh nggak geret-geret. Kontainer 50 kilo sampai 100 kilo, tergantung ikan apa dan berapa banyak esnya yang ada di dalam sana gitu. Lumayan berat ya. Kerjanya dari jam 4 pagi sampai dengan sore, gitu. Nah, itu saya bekerja di sana kemudian sampai jadi kasir. Diminta menjadi kasir dan kemudian akhirnya menjadi supervisor. Bekerja bagi saya pada waktu itu adalah bukan hanya sekedar untuk bisa punya uang supaya saya bisa kuliah, ya. Tapi juga saya juga belajar di sana. Belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Belajar bagaimana customer service dan lain sebagainya. Nah, terus saya kuliahnya di mana? Nah, kuliahnya itu saya di University of Wollongong. Nah, itu di New South Wales. Saya kuliahnya ambil Mathematics, ya. Jadi, saya Bachelor of Mathematics. Major-nya di mana? Major-nya di Computer Science. Jadi, pada waktu itu belum ada jurusan Computer Science. Yang murni belum, ya. Jadi, masih masuknya ke dalam Matematika. Karena itu tahunnya, tahun udah lama banget, ya. 1984 waktu saya kuliah, ya. Kemudian setelah pulang ke Indonesia, saya bekerja di sebuah perusahaan IT publik terbesar di Indonesia, yaitu Metrodata. Pada waktu itu, saya masuk sebagai trainee. Dan karir saya di sana cukup baik, ya. Karena saya memang tipe orang yang bekerja keras. Saya bekerja keras. Dan kemudian saya juga, kalau ngerjain apa-apa itu cepat, ya. Dan ya, saya selalu mengerjakan apa-apa dengan hati, ya. Saya bekerja di sana lama. Saya bekerja sekitar 16 tahun. Mulai dari trainee, kemudian menjadi sales engineer. Kemudian saya menjadi bisnis representatif. Menjadi bisnis manager. Kemudian menjadi general manager. Kemudian saya menjadi direktur 1 PT. Direktur 2 PT. Direktur 3 PT. Dan akhirnya menjadi CEO dari perusahaan joint venture dengan Amerika. Pada waktu itu, sebetulnya memang kita joint venture dengan Amerika. Amerikanya itu sebetulnya 80,1%. Dan kita dari Metrodata itu cuma 19,9%. Kita berpikir bahwa mereka akan menunjuk CEO, ya. Chief Executive Officer itu mestinya orang bule. Tapi ternyata enggak. Jadi mereka meminta saya pada waktu itu untuk menjadi CEO-nya. dengan pertimbangan bahwa saya akan menjadi orang yang mengerti lebih baik dibandingkan dengan orang Amerika. Mengenai kesatu, mengenai pasarnya, mengenai cara berbisnisnya, cara distribusinya, dan lain sebagainya. Jadi itu awalnya, ya. Nah, bekerja di sana saya sampai 2005. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pensiun. Kenapa pensiun? Karena memang sudah janji dengan keluarga. Bahwa saya hanya akan bekerja sampai usia saya, sampai usia tertentu lah, ya. Pada waktu itu anak-anak saya SMP. Jadi saya mengatakan bahwa ketika anak-anak saya SMP, saya ingin berada di rumah. Nah, sehingga anak-anak bisa memiliki seorang role model. Dan role modelnya itu adalah saya, gitu. Bukan babysitternya, ataupun bukannya pembantunya, gitu ya. Dan puji Tuhan, anak-anak saya, saya punya satu orang putra dan satu orang putri. Saat ini dua-duanya, kalau menurut saya, sudah cukup berhasil. Yang pertama, seorang laki-laki memiliki startup company yang namanya kelas.com, ya. Kemudian, sudah dua tahun, ya, kelas.com itu. Kemudian, dia kuliahnya di Jepang, ya, mengambilnya itu, pertama game design and programming. Kemudian, dia mengambil media science, ya. Kemudian, buka startup company. Anak saya yang kedua, perempuan kuliahnya itu di Australia. S1-nya itu, dia international business, S2-nya marketing. Dan dia lanjut ke S3, juga marketing. Jadi, sekarang dia PhD, ya. Jadi, doktor di Australia. Dan masih di Australia. Dan masih akan nantinya tinggal di Australia. Karena kebetulan ketemu jodohnya juga di sana, ya. Oke, nah, saya sekarang kerjaannya apa sih, gitu ya. Saya sudah pensiun dari perusahaan. Jadi, saya sudah memiliki perusahaan sendiri yang lebih banyak bergerak di bidang edukasi, ya. Salah satunya adalah edukasi bisnis. Dan saya adalah seorang bisnis coach. Sebagai seorang bisnis coach, saya mengambil lisensinya dari seorang Brian Tracy. Di sini, kalau ada fotonya, saya dengan Brian Tracy. Saya belajarnya di Amerika langsung untuk menempatkan sertifikasi dari beliau. Dan buku saya yang ketiga dan keempat itu adalah mengenai bisnis. Dan memang di-endorse langsung oleh Brian Tracy, ya. Selain itu, saya juga sebagai entrepreneur sekarang ini memiliki beberapa perusahaan juga, ya. Di bidang penjualan, kemudian saya juga ada hospitality, karena saya memiliki penginapan di Raja Ampat. Dan, ya, masih ada beberapa lagi. Mungkin itu saja dulu perkenalan saya untuk sahabat-sahabat Kompas Nusantara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.